Lahan pertanian seluas 40 hektare berjarak 95 km dari kota New York ini dikelola keluarga Glebocky sejak 1894. Pemiliknya kini, John Glebocky, mengembangkan agriusahanya dengan model CSA, Community Supported Agriculture, di mana pelanggan membayar uang di muka untuk mendapat sayur dan buah segar setiap minggu selama musim panen. Dengan membayar 525 dolar, sekitar 7 juta rupiah, pelanggan mendapatkan kiriman sekotak buah dan sayur segar seminggu sekali selama 22 minggu. Jenisnya bervariasi tergantung yang sedang musim. Bedanya dengan CSA biasa, seminggu sekali John mengantar hasil panennya langsung ke kantor-kantor, termasuk ke firma hukum Winston & Strong di pusat kota New York. Para pengacara yang super sibuk di sini mengaku senang dapat membantu petani lokal sekaligus mendapatkan produk segar. Merchina Owens memprakarsai belanja sayur segar di kantor ini. Sementara bagi John, program berkonsep bayar di muka ini membantu memberi dirinya kepastian finansial dan dukungan komunitas agar terus dapat bertahan. Program Community Supported Agriculture atau CSA ini dapat ditemui di hampir setiap kota besar Amerika. Program ini tetap populer meskipun beresiko. Pelanggan tidak tahu apakah hasil panen yang diperoleh akan selalu baik dan mereka juga tidak tahu jenis buah dan sayur apa yang akan mereka peroleh dalam setiap pengiriman. Namun berbagai unsur kejutan ini menjadi kepuasan tersendiri bagi pelanggan selain memajukan pangan lokal dan memberi dukungan bagi para petani setempat. Dari Washington DC, saya Aryatna Budianto dan tim VOA.